Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Magetan baru-baru ini mengadakan rapat koordinasi dengan Universitas Negeri Surabaya UNESA Agenda rapat koordinasi membahas tentang tempat yang akan digunakan untuk pembelajaran program studi apa saja yang akan dibuka di tahun 2022 dan persoalan-persoalan yang terjadi dalam proses pembukaan program studi di luar kampus utama yang merupakan pelaksanaan kegiatan pendidikan oleh perguruan tinggi di luar kampus utama Ketua DPRD Magetan Suyatno sangat mendukung pembukaan program studi di luar kampus utama oleh UNESA tersebut karena bertujuan sangat mulia turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya para pemuda-pemuda yang kuliah di Kabupaten Magetan sehingga ini akan terus disupport agar segera terrealisasi Dalam rangka proses baik pembangunan, akademik baru Apakah ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh UNESA sehingga kalian memang tak ada akan kami bicarakan dengan pemerintah daerah bagaimana caranya kelancaran proses pembukaan pendidikan UNESA di Magetan ini bisa berjalan dengan lancar Jadi poinnya disitu jadi rapat penuh keakrapan, kekeluargaan karena tujuannya semata-mata mencerdaskan kehidupan bangsa dan khususnya para pemuda-pemuda yang ingin kuliah di Kabupaten Magetan ini harus kita dorong, harus kita support sehingga bisa segera terrealisasi Diharapkan SDM masyarakat Magetan makin meningkat tinggi karena masyarakat yang mempunyai SDM tinggi jauh dari kemiskinan Sehingga ke depan mereka bisa bekerja dengan layak kesejahteraannya meningkat yang akhirnya tujuan pemerintah daerah untuk mengangkat kemakmuran Magetan bisa tercapai Jadi persiapan itu sudah kita lakukan cukup lama ya Jadi memang mulai tahun 2021 kita sudah mulai mencoba untuk menyiapkan Jadi yang jelas setelah ada proses hibah kami langsung berusaha melakukan beberapa persiapan diantaranya kita sudah mengembangkan master plan-nya kemudian kita langsung membuat DED-nya dari bangunan yang ada dan tahun ini insya Allah akan kita mulai bangun itu yang kami lakukan kemudian terkait dengan prodi pun juga kami telah melakukan beberapa kajian baik yang kajian akademis maupun kajian-kajian yang lain Nah dari kajian itu memang di tahun 2021 kemarin kita sudah membuka sebenarnya tetapi karena regulasinya yang tidak memungkinkan kemudian yang kami buka itu sementara kita gabung dengan yang di Surabaya Tahun ini kami akan membuka dengan model yang kelas multi-kampus sehingga nanti ada beberapa prodi yang kami buka di sini dan setiap prodi itu akan kita buka satu kelas Semoga segera terwujud kerjasama yang apik antara UNESA Surabaya dengan pemerintah Magetan Usaha bersama ini sebagai sarana percepatan pembangunan Kabupaten Magetan khususnya dan sekitarnya dalam bidang pendidikan Tim Liputan, JTV Magetan